Intro Intro Dasar bocah kenter Yoyo Kamu lagi, kamu lagi Hehehe Eh, Kak Kamu nih ayat balik Mau dikasih bonus, kamu lah cengengesan Dasar lemos Apa salah mancu, Layla? Udah jatuh cinta sama Yoyo Kamu kenal cowoknya Viola yang baru Yang namanya Yoyo, dia memang lagi deket sama dia Tapi Tapi dia tuh bukan cowok Viomi Dia cuma... Besok kamu harus kembalikan jam ini Dan bilang sama gadis itu Jangan kasih kamu apa-apa lagi Kamu gak boleh hidup dari belas kasihan orang asli Ya ampun ya Tuhan Seandainya kau kirimkan Yoyo kesini Hehehe Bisa banget Maling 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 Eh Waduh Gawat Gawat Widuh Gawat Waduh Gawat ha 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 haowej ingin nge-sig ingin aku habitude agak yoyo mau maling deh tuh gua aja udah bu de, tolongin yoyo bu de ada apa dengan yoyo? itu bu de, yoyo digebukin sama orang Masya Allah! Tante, ini jamnya tante. Aduh. Ini. Ini yang lo bilang, Yuri. Dia tuh cuma mau balikin jam yang gue kasih. Kalo sampe ke Buginde kayak begitu, lo tuh gak punya otak, tau gak? Emang kita tau. Bisa hanya main mukol aja, main Hakim sendiri aja. Gak gini nih, mahasiswa. Pakai dong otak lo. Ya Allah! Ya Allah! Siapa orang yang tega menyakitimu, Yoh? Baru sebulan yang lalu kamu dipukul. Sekarang kamu udah babak belur lagi. Ini gak adil. Gak adil. Yayo. Yayo gak apa-apa kau, Bu. Orang... Orang Yayo udah sembuh. Orang... Orang Yayo lukanya cuman sedikit. Ibu... Ibu jangan sedih lagi ya. Maaf, Bu. Bisa... Saya bicara sebentar. Saya yang seharusnya bicara, Bu. Jangan berlangis. Jangan berlangis. Jangan bersadi. Semuanya akan berlalu. Ayun. Jangan berlangis. Pagkak, Bisa... Jangan berlangis. Jangan berlangis. Senyum, yo-yo, si yo-yo Sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum Yo-yo, wow-wow, yo-yo Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Anak-yo, ay, selalu dilindungi Enggak tak tawa lagi Yo-yo, si yo-yo Tetaplah tersenyum Yo-yo, si yo-yo Sambutlah hari-hari dengan senyum Si yo-yo, tetaplah tersenyum Yo-yo, si yo-yo Sambutlah hari-hari dengan senyum Yo-yo, si yo-yo Tetaplah tersenyum Puas kamu membuat Yo-yo menderita Sejak dia kenal sama kamu Dia jadi sasaran kemarahan orang Dia tahu apa yang sudah kamu buat Tapi saya yakin Kamu adalah biang keladi dari semua masalah yang menimpa Yo-yo Saya betul-betul minta maaf, bu Saya tahu saya salah Tapi saya bisa menjelaskan semuanya Tidak perlu Yang Yo-yo butuhkan bukan kata maaf Tapi tindakan nyata Maksud ibu? Jauhi Yo-yo Kalau sampai kamu masih berani mendekati anak saya Saya akan lapor polisi Ingat kata-kata saya tadi Pak Gabriel Yo Udahlah Salah Salah Iva Sitten Duduk Mami mau bicara sama kamu Kamu bilang kamu sudah putus sama Sandy Kok sekarang diantar pulang? Eh, pekrep nit Mami gak ngerti Mami kan sudah bilang Jauhi dia Sandy tuh kan udah minta maaf sama Fio, Mami Ya Fio harus bisa maafin dia dong Lagian dia bilang dia mau berubah kok Fio Aduh Al si deng hai kan verandren Bisa berubah Jemen erah dong Kamu itu bodoh Hai heave en lilek ke karakter Sifatnya jelek sekali Lagipula Katanya kamu lagi verleaf sama cowok lain Jatuh cinta sama cowok lain Mana dia Verleaf Nih, Mam Siapa yang bilang Aduh, Mami Mami tuh denger dari mana sih Fio gak pernah bilang Kalau Verleaf lagi jatuh cinta sama cowok lain Loh Who toh, Yei? Gimana Kamu sendiri yang bilang Kalau gak salah Namanya Yoyo Kenalin dong sama Mami Mami Yoyo So hek Aduh, Mami Ini bener-bener gila deh Siapa sih yang bilang Mami tau dari mana Jajak Jajak ngomong begitu sama Mami Fio Sudahlah Perempuan Kalau lagi verleaf Jatuh cinta Suka aneh-aneh Banyak alasannya Yang penting buat Mami Sekarang ini sudah ada alternatif cowok lain Sandy Of Yoyo Mami yakin Kamu pasti pilih Yoyo Dari namanya aja udah lucu Pasti orangnya baik Makhluk toh Gampang kan Vio Yoyo Kenapa kamu bisa sakit sayang Aduh, siapa sih yang berani-beraninya ngebukin Yoyo Belum aja gue hajar Oleh Ke rumah Yoyo yuk Kebetulan manco bawa kue Entar dulu Yee Asal cobain noloh Bagi Bagi Aduh Jangan pada diambilin dong Ini kan kue buat Yoyo Bagi Pelit banget Ntar kalau ada racunnya gimana Iya Cobain dulu Ya Bener juga loh le Hebat lo Biarpun lo orangnya gendut Hitam Dekil Cemong Tapi Otak lo pinter Emang Asal aja Padahal lo banci Yaudah yuk Jangan kebanyakan ngomong Kasian Yoyo Benar kita langsung beluncur ke rumah Yoyo yuk Oke deh Aduh Enak bener nih kue Di mana sih Halo Sepada Selamat pagi Yoyo Yoyo Ini ada tanaman cini Mau kue Ya banyak banget Yuk keluar dong yuk Cepet yuk Mbok Di luar Ada temen temen Yoyo Kak Kak Manco juga ada Yoyo Yoyo boleh keluar ya bu ya Sebentar aja Ya Hei mau kemana Duduk dong Duduk Pak Pak Mereka mungkin cuma memenjemuk Yoyo Pak Ah Persetanlah dengan mereka semua Ini gara-gara bergaul dengan anak-anak nakal itu Otak kamu yang bodoh Jadi semakin tumpul Tahu gak kamu Tahu diri sedikit kenapa sih kamu Satu masalah belum selesai Muncul lagi masalah baru Besok kalau sampai kamu babak pelur lagi Gak usah pulang sekalian Tidur saja kamu di kolom jebatan sana Atau cari orang lain yang mau menampung orang bodoh seperti kamu Pak Sudah pak Masih pagi Gak baik bertengkar Nah sudah Diam kamu Duduk Ini gara-gara dia sudah lama gak dihajar Jadi semakin melonjak Mau ini lagi Iya Yoyo Si Yoyo Cepatlah Kemari Ini lagi banci sialan Kurang aja Hei Cepatlah Kamu Pak Oleh Manca takut Bapaknya Yoyo yang keluar Tenang Tenang Selamat pagi Pak Kami bertiga dan bersama Tante Maman Tante Manco Ingin menengok Yoyo Dan ingin memberikan kue untuk Yoyo Kalau pak de mau boleh saja enak loh Jadi kamu mau cari gara-gara Iya Hah Maksud kami Bukan begitu Pak Kami ingin menengok Yoyo Karena Yoyo sakit Dan ingin memberikan kue ini untuk Yoyo Tidak perlu Kami tidak butuh belas kasihan Apalagi dari orang seperti kamu Sampah masyarakat Ya ampun Om tega banget sih Ngatain Manca sampah masyarakat Padahal Manca kan datang kemari ingin berbuat baik sama Yoyo Diam Jangan banyak bicara lagi Jangan ikut campur keluarga saya Apa kamu mau saya ajar Ya Jangan Jangan pak de Pantau Manca jangan dipukul Diam Diam Aduh Aduh Jangan pergi sialan kamu Ayo Jangan pergi kamu Ayo Jangan pergi Banji sialan Jangan lupa Jangan hilang Ayo Jangan LOTRAN ABD Jangan lupa Bidet I Ayo yoyo-yoyo kataplah dan senyum eh Capra ngapain lu hitung-hitung biasa buruk eh eh lo sangka gua aki-aki, lo kasih rokok ginian eh tuker eh tau eh kok cuman ato dua dong eh gimana sih lo nah apa tangan lo, keceng lak iyalah bang ini aja kemarin aja masih 20 bung kok sentai utang nyanya lagi sakit bang, belum buat moda eh gua kasih tau ya lo mau sakit kek, lo mau mati kek, emang gua pikirin masih untung nih warung rokok lo gua jagain, kalo engga udah diambil maling deh kapan tau ah bericek lo, lo masih bisa gua bina ga? kalo engga gua binasain juga lo gua bakar juga nih bang, kalo beli bayar dong bang kesian kan yang jualan, masa dipalakin mulu lelah sayang, dari mana ya? baru pulang ya? sama nganterin ya kagak perlu bang, kagak usah nganter-nganter deh, urus aja tuh utang-utangnya dulu orang kecil kayak begitu masih dipalakin juga ya ampun bang, malu dong sama umur eh jangan mau dipalakin lagi lelah, emang kenapa umur gue? lelah, apa lo? gua bakar nih lelah, tunggu lelah ah ya Allah, tunggu ngapa sih lelah lelah sayang, kenapa sih lelah kalo lo ngomong sama gue kasar mulu emang dari dulu juga lelah ngomongnya udah gitu bang barun aja yang kagak sadar-sadar elah, masa lo gak ada sayang-sayangnya sih sama abang? eh abang harus tau nih, abang ini kurangnya apa? kurang kaya? iya kurang ganteng? iya juga semua kurang juga ada sama abang gak ada lagi kan kekurangan abang dibanding sama si b**** abang ini apa-apaan sih? kok yoyo dibawa-bawa? jangan ngelantur bang kalo ngomong abis kalo ngomong sama gue bawaan lo marah mulu kalo sama si b**** aja, bayak banget lo sekarang abang mau tau kan bedanya yoyo sama abang apa? kalo yoyo itu kagak bisa mikir karena otaknya lemah emang? eh kalo abang punya otak tapi kagak bisa mikir nah daripada kagak dipakai tuh otak mendingan jauh-jauh aja lempar ke laut kan lumayan buat bisa makanan ikan ya? makanan ikan gila nih cewek sangka gue cacing kali buat makanan ikan cepet bang elak lo mau kata apa? gak apa-apa yang penting gue tetep cinta sama lo gila iya emang abang gila abang gila karena cinta sama lo cinta mati cip cip waw waw lelak lelak ya Allah kok sampe lupa tapi jeng seri tenang aja pesanan jeng pasti selesai pada waktunya betul ya bu lastri jangan sampe bikin malu saya loh insya Allah mari ibu masya Allah pesanan yang satu belum selesai yang satu lagi udah menunggu padahal aku belum belanja biar 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 yoyo aja yang ke pasar yoyo kan sering nemenin ibu belanja toko sayur toko daging sama toko toko buah langganan ibu kan yoyo tau iya tapi kan biasanya yoyo perginya sama ibu apalagi sekarang yoyo juga masih sakit kan yoyo udah yoyo kan udah sembuh tata ibu kan yoyo harus bisa mandiri ya sudah ibu buatkan dulu catatan belanjaannya ya selamat menikmati Kamu kenapa? Kok nangis? Aku... Aku ditinggalin sama Mbak Ibe. Aku gak tahu jalan pulang. Saatnya aku baru pindah dari Bangka. Emangnya? Emangnya rumah kamu di mana? Rumahku di perumahan Taman Nusa Indah. Yoyo? Yoyo tahu perumahan Taman Nusa Indah? Orang Yoyo sama teman-teman Yoyo kan sering naik sepeda di situ. Rumahnya kan gede-gede. Nama kamu siapa sih? Nama aku... Mungling. Nama aku Satrio. Tapi teman-temanku semuanya manggil aku Yoyo. Kamu Yoyo anterin pulang ya. Tapi kamu gak boleh nangis lagi. Kata teman-teman Yoyo kan. Kalau udah gede, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Hapus air matanya ya. Ayo anterin pulang ya. Ling-Ling pegangan ya. Ah! Ling-Ling! Ling-Ling! Aduh, Ling-Ling! Ling-Ling! Mau ke mana? Ya Allah! Ling-Ling! Mau ke mana? Ya Allah! Tolong! 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 Terima kasih telah menonton! Ling-Ling! Ya Allah! Abisnya pasarnya huami banget ya. Ayo jadi dadarnya. Ayo jadi kadernya. Umpannya ya. Umpan. Maksudnya ampun ya ampun ya. Ya Allah! Oh Ipeh! Gimana anak saya bisa hilang? Siapa yang nyulik? Kamu udah lapor sama Satpam? Belum. Belum ya. Apa bener? Ling-Ling diculik. Benernya? Bener! Pakai sepedenya. Laki! Pakai celana babahnya. Maksudnya, Pakai celana pendeknya. Lala! Itu Ling-Ling! Mami! Mami! Ling-Ling! Kamu tidak apa-apa, Mak. Enggak. Apa yang terjadi? Ling-Ling gak apa-apa, Koma. Saya ada Kak Yoi yang nolongin Ling-Ling. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya Maaf sudah merepotkan kamu Ini, terima uang ini sebagai tanda terima kasih saya untuk kamu Terima aja Kok? Kok Yoyo? Yoyo dikasih uang Kata Ibu Yoyo Kalau, kalau Yoyo nolongin orang Yoyo gak boleh Ngarepin apa-apa Kata-kata kamu indah sekali Pasti Ibu kamu orang yang baik Kapan-kapan boleh nanti ketemu dengan Ibu kamu? Lingling, Yoyo pulang dulu ya Kasian Ibu Yoyo kan Udah nungguin Yoyo Nanti Ibu bingung Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku udah terlalu banyak bikin dosa sama dia Aku harus memuing dia Karena dia harus tahu kalau mau abri punya nih aja Ah, ga abeni Ah, ga abeni Maksud ini Selalu beli rokok kali Buat, buat Iya mau bang Eh, tante Viola Kok, kau malem-malem masih beli yuran? Ini disuruh babeni beli rokok terus temen-temen yang lain mana temen apa temen nih pasti nyariin si Yoyo kan ketahuan yes sekarang Yoyo udah punya pacar nih pinter bener lagi milihnya daripada sama si Maman mance cocok-cocok apaan sih siapa lagi dong pacaran orang Tante Velo tuh cuma nanya lagian kamu tuh anak kecil gak boleh so tau tau dong Tante engkau nya oleh itu tuh dulu dukun bener masa gak percaya sih percaya Tante gimana kalau kita mau Yoyo aja setuju gak sekarang iya lagi pula babanya Yoyo loh belum pulang waduh pacar tutul lagi dateng ngumpet ngumpet anda pacar tutul sini sini babanya Yoyo lewat brecet kemampes lagi pan ya nah disain orangnya aja gua jual juga deh motor Emang enak lu, gempor-gempor ini. Aduh, entah kelihatannya kita nggak bisa ke rumah Yoyo deh. Babinya Yoyo udah pulang soalnya. Luh si macan tutul tuh udah pulang. Ntar kalau ketawan bisa berabe. Oke, bisa-bisa Tante Viola dikeremin nggak bisa pulang loh. Yaudah deh, kalau gitu Tante Viola pulang aja kali ya. Yaudah deh. Salam ini buat Yoyo. Titip salam ada tiga nih Tante. Nih, satu, sayang. Dua, kangen. Nah, tiga nih, cinta. Yang mana nih? Kangen, sayang, cinta. Terserah deh. Buset, semuanya di embat. Agus bener dah. Itu kutil-kutil dua tuh. Ada ngapain tuh, Busuit-suit? Iya, lama banget ya. Iya. Jangan-jangan dia lagi dihukum lagi sama bapaknya. Jangan-jangan, Yoyo nggak boleh main lagi deh sama kita-kita. Oh gitu, Pade ya. Buat kontek-kontekan, Busuit-suit. Lagu-lagu aneh, rahasia-rahasian segala. Belum seberapa ilmu lo Pade, ha? Eo, lama banget sih loh. Tadi, tadi ada bapak Yoyo. Sekarang bapak Yoyo udah pergi. Tapi, Yoyo kan lagi sakit. Ibu, ibu ngelarang Yoyo keluar. Oleh, sama tabah mana? Mereka udah nungguin ya di Simbang Jalan. Yuk, beruan. Iya, Yoyo. Hari ini kan hari Minggu. Katanya mau mancing. Ayo. Ayo kan lagi sakit. Nanti, Yoyo dimarahin sama ibu. Yoyo! Yoyo! Kalau gitu, gue tunggu deh! Si Blacky, apa yang nanti lagi? Mana? Mancingnya jangan-jangan nih. Gue jebak di sana. Lihat nih jebakan gue. Nggak percuma. Gue nonton film yang sebelumnya. Hei! Brondong kecil! Pada mau ke mana? Eh, genit bener sih nih anak satu nih. Bisa aja loh. Eh, si Yoyo mana? Kok dia nggak ikut? Padahal, Mancing kan merindukan kekasih Mancing. Oh, kasihku. Percayalah pada Mancing. Eh, Tante Mancing. Siapa yang disebut kekasih itu siapa? Ya si Yoyo. Masa lo nggak tahu sih? Yoyo? Yoyo. Emangnya Tante Mancing nggak takut dimarahin sama babenya Yoyo lagi? Iya. Yeh, kalau mau ketemu Yoyo, jangan sampai ketemu bokapnya. Bisa habis Mancing, dimakan macan. Eh, babenya Yoyo itu jijik sama lo. Melihat lo aja udah, jijik banget. Ih, gimana makan nih? Nyi, Britta. Kasian ya si Yoyo. Tinggal di kandang macan. Coba kalau Yoyo tinggal sama Mancing. Dia pasti senang hidupnya. Eh, mending Yoyo suka sama lo. GR banget sih. Eh, masa cowok pacaran nama cowok? Nama lo sebenarnya Maman kan? Bukan Mancing. Oh, Maman, Maman. Eh, lo kalau gue jam mulu, jangan sembarangan ya. Maman. Diam lo, Cemong. Ini Maman. Oh, Maman. Ajar lo. Lu pernah pada gue cium ya? Hah? Cium? Iji takuti. Ciar pada kabur lo. Lo nggak tahu? Mancing gini-gini mantan juara maraton. Pantesan. Tau petes kayak singkong. Kamu! Dasar lo anak-anak kurang hajar. Aduh! Beraninya lo kodean mancet doang lo. Ibu. Yayo. Yayo boleh main sama oleh nggak? Yayo jangan tolong sama Ibu. Yayo mau ketemu Tante Viola kan? Nggak. Yayo. Yayo nggak bohong orang. Orang Yayo. Yayo mau mancing di empang sama temen-temen. Nggak boleh. Mulai sekarang, Yayo kalau mau keluar rumah harus izin Ibu. Tapi kemarin, Yayo. Yayo boleh ke pasar. Itu kan tujuannya jelas. Peraturan baru Ibu. Yayo hanya boleh keluar rumah untuk nganter catering sama pergi mengaji. Ibu nggak mau terjadi apa-apa lagi sama kamu. Kamu ngerti, Yoh? Ibu jahat sama Yayo. Justru karena Ibu sayang sama Yayo. Ibu nggak mau Yayo itu berteman sama Tante Viola. Kita kan nggak kenal siapa dia. Apa tujuannya berteman sama kamu? Ngomongnya? Ibu nggak suka sama Kak Viola ya? Bukan. Bukannya nggak suka, Yoh. Tapi Ibu nggak mau terjadi apa-apa lagi sama kamu, Yoh. Apa kamu mau dipukulin lagi sama temen-temennya Tante Viola? Nah, kalau nggak mau, Yoh harus nurut perkataan Ibu. Enak pintar. Karena Yoh pintar, sekarang Yoh boleh pergi mancing sama temen-temen, Yoh. Betul, Bu. Yoh boleh pergi sama temen-temen. Tapi hanya untuk hari ini. Dan itu juga kamu nggak boleh terlalu capek. Karena kamu itu belum sembuh benar. Enggak, Yoh. Yoh udah sembuh. Yoh janji ya. Yoh harus sudah ada di rumah sebelum Bapak pulang. Kecil-kecil lagu-laguannya mancing. Hobi lo kayak orang kaya lo. Wah kerjain lo ya. Eh. Eh, itu kaya suara Yoh. Tuh kan. Gue bilang apa? Pasti Yoh bakalan dateng. Tapi kan Yoh masih sakit. Yoh itu kan paling seneng mancing. Dia orang yang asik deh pokoknya. Pasti Yoh yang ngerjain kita nih. Wah, iya. Ya iya deh. Hitung-hitung. Ini. Balas dendam sama gue. Kan gue kan. Gara-gara gue. Jadi dikepukin deh babak belur. Wah, kita ikutin. Yuk kita ikutin. Ayo ayo, aku takut. Hah? Dih kemari, kena lo. Yoi yoi yoi. Wah berapa? Yoi yoi bener-bener marah nih sama kita. Iya yoi. apa? gue ikut jadi satu loh kayak kangkung lo mampus lo lo rasain jebakan gue lo kutil-kutil diam lo, ini dia kesempatan gue tunggu-tunggu eh lo tau kagak, ini hutan ntar lagi malem banyak ulernya kalau enggak, ini pohon, dua bulan yang lalu ada cewek gantung diri biar mati lo lu cewek nih ya, gue kasih tau lo ya udah jadi kuntilanak dia nyekek lo semua kuntilanak itu paling demen amanah kebangor kayak lo ngerasain lo buat tinggal di sini lo tolong 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 kok kayak suaranya sih oleh para nampungan emang lo sangka gue hakim lo minta pun-ampunan lo pada kurang ajar, kecil-kecil kagak pernah ada hormat-hormat teman tua gua dikerjain mulu sekarang lo rasain ya makan tuh kuntilanak biar mampus mau dicampur bandut bandut biar pada mampus tuh kutil-kutil makan tuh jebakan batman gue gak kapercuma gue suka nonton film Jet Spawn cakep juga kan lo tapi kurang satu nih si dongo kemana ya eh eh suara aman tuh s**t apa uler nih gua paling takut pak uler cari yang mana cabut uler tolong 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 yuk 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 sayang ayo gak bisa bu yuyo 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 sayang aduh 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 yuyo sayang yuyo sayang yuyo sayang 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 woy bukain dole temen yuyorup langsung dikatain baci kampungan sama hitam ini nih Yoyo eh gua malu tau malu 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 kenapa manca kan perempuan yoyo laki-laki baca truknya liat ceng lo lu beli kaca yang mebar lu liat lu cewek pelaki lu tuh benceng konyol hitam masa pedang sama pedang bacaran ya ya berajar banget di mulutnya nih mau ketok lo kamu lagi mau apa kamu datang kesini mau mengganggu hidup anak saya lagi saya ingatkan terakhir kali yoyo bukan kerinci percobaan saya datang untuk minta maaf bu dan saya gak gak punya niat untuk menjadikan yoyo kerinci percobaan lantas apa saya sedang menulis skripsi bu dan saya ingin mengangkat tentang yoyo saya ingin saya ingin orang tau orang memahami dan peduli terhadap orang-orang seperti yoyo supaya mereka tidak merasa terasing bu mulia sekali cita-cita kamu tapi kamu jangan naif cita-cita kamu itu hanya sebatas mimpi mimpi iya mimpi maaf sudah terlalu malam kami harus tidur maaf saya lancang masuk rumah ibu saya ingin meyakinkan ibu bahwa saya bukan orang jahat seperti yang ibu kira tolong jangan buat saya lebih muak lagi menghadapi kemunafikan yang sudah terlalu sering saya alami kamu akui saja kalau kamu memang butuh yoyo untuk memperlancar studi kamu gak perlu memakai berkelit segala saya tidak mungkin berkelit saya memang sangat membutuhkan yoyo untuk skripsi saya tapi di luar kepentingan itu sebagai manusia saya masih punya hati merahani ibu tapi sayang ibu tidak bisa melihat itu hidup mengajarkan saya untuk berhati-hati pada mulut manis orang apa ibu tidak pernah berfikir bagaimana kalau pendapat ibu itu salah bahwa jujur saya sangat bersimpati sama yoyo saya ingin berteman sama yoyo berteman apakah vio mau jadi temen yoyo kenapa kamu berteman sama yoyo apakah kamu sudah kehabisan teman di luar sana karena saya menemukan apa yang tidak saya temukan pada diri orang lain ibu di mata saya yoyo yoyo begitu tulus dia begitu jujur dua hal yang yang sangat saya sulit temukan di kehidupan saya tidak tapi sayang ibu menghalangi saya untuk belajar menjadi manusia yang baik pada seharusnya ibu bangga karena saya ingin belajar itu pada diri yoyo aneh kamu aneh kamu terima kasih atas penilaian kamu tapi saya ibunya saya punya hal untuk melindungi anak saya yoyo itu sudah terlalu banyak mengalami penderitaan saya tidak mau olodi harus mengalaminya lagi dari kamu terima kasih atas penolakan ibu terima kasih atas penolakan ibu selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Anggap yang tertawa lagi Yoyo, si Yoyo Tengah lah ke senyong Yoyo, si Yoyo Sambutlah hari-hari dengan senyong-nyong Yoyo, waw, waw Yoyo Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Anak yang baik selalu dilindungi Anggap yang tertawa lagi Yoyo, si Yoyo Tetaplah ke senyong Yoyo, si Yoyo Sambutlah hari-hari dengan senyong Si Yoyo Tetaplah ke senyong Yoyo, si Yoyo Sambutlah hari-hari dengan senyong Sambutlah hari-hari dengan senyong Sambutlah hari-hari dengan senyong